Selanjutnya saya akan menyapa rekan Said Masyur. Said, ini pasca ditemukannya puluhan warga yang terpapar COVID-19 di sana. Seperti apa kondisi terkini? Secara teknis penerapan lockdown ini yang ada di RT1, RUM4, Kelurahan Semperbarat, Kecamatan Cilingci, Jakarta Utara ini kurang lebih sama Rolando dengan penerapan mini lockdown yang ada di beberapa RT yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Satgas COVID-19 sebagai zona merah. Khususnya di RT1 ini Rolando ada 5 akses untuk masuk ke dalam RT1, RUM4 ini. Semuanya telah ditutup kecuali hanya satu akses yang dibuka untuk dilalui oleh masyarakat yang akan keluar masuk di RT1 selama penerapan lockdown ini atau karantina wilayah ini. Hanya satu pintu yang disediakan yang akan dijaga oleh sekitar 4 orang petugas Rolando dan di pintu ini juga disediakan cuci tangan begitu sehingga bagi setiap warga yang akan masuk ke lokasi lockdown ini tempatnya di RT1 ini diwajibkan untuk melapor dan tentu saja untuk mencuci tangan dan diwajibkan menggunakan masker selama berada di wilayah RT1. Begitu juga dengan warga yang akan keluar ini diwajibkan melapor berkaitan dengan urusan di luar seperti apa apabila mendesak ini akan diperbolakan untuk keluar dan juga tentu saja diwajibkan menggunakan masker menerapkan kota kesehatan secara ketat dan tentu saja diwajibkan untuk mencuci tangan baik bagi yang akan keluar maupun masuk di wilayah ini. Dan kami informasikan juga bahwa yang kami pantau juga Rolando di beberapa lokasi di dalam RT1 ini yang biasanya digunakan oleh warga untuk berkumpul atau berkewurungan begitu seperti pos-pos tempat duduk yang sering dilakukan untuk merumpi bagi Rolando ini sudah dipasangi polisi lain atau garis polisi agar tidak ada lagi warga yang berkerumun selama proses lockdown ini diterapkan di RT1 ini. Dan kami informasikan juga tadi bahwa Rolando kami melihat tadi pada saat kami tiba di sini dari pihak pelurahan Semperbarat ini melakukan vaksinasi bagi warga di RT1 ini ini untuk menunjang proses lockdown ini. Vaksinasi ini dilakukan bagi warga yang berusia 18 tahun hingga ukuran lansia dan ditargetan untuk 200 warga yang ada di RT1 ini. Ini diharapan dapat memutus mata rantai di lokasi lokron ini sehingga lokron ini bisa bekerja secara maksimal. Rolando. Baik, lalu selanjutnya Said. Nah ini sejauh ini seperti apa tracing yang dilakukan di sana? Apakah sudah dilakukan tes swab antigen di sana? Dan nah itu terkait dengan warga yang dikarantina. Nah ini bagaimana juga bantuan makanan yang diberikan bagi mereka? Kami mengonfirmasi kepada pihak pelurahan tadi Rolando mereka mengatakan sampai hari ini masih terus melakukan tracing begitu ada hari ini ada sekitar 120 orang lagi yang di tracing dan alhamdulillah dan syukurnya tidak ada orang yang ditemukan positif lagi pasca kemarin setelah dites 95 orang pasca acara tahlilan ini Rolando ditemukan 22 orang setelah itu dites lagi dan tidak ditemukan satu pun yang reaktif. Dan pihak RT juga ini mengatakan bahwa masih akan terus menunggu selama penerapan lockdown ini apabila nantinya beberapa hari ke depan tidak ada gejala yang menunjukkan adanya kasus baru begitu tracing ini akan dihentikan sampai 120 orang nantinya ini tidak akan dihentikan lagi sehingga proses lockdown ini yang rencananya akan digelar selama 10 hari ke depan ini akan dihentikan apabila sudah tidak ada gejala. Berkaitan dengan bantuan Rolando kami mengonfirmasi juga tadi dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Jakarta Utara mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan berupa bahan makanan sebanyak 200 bahan makanan setiap harinya ini 3 kali sehari Rolando dan akan dibagikan bagi RT yang terdampak lockdown lokal ini meskipun jumlah ini sebenarnya tidak cukup Rolando karena ada sekitar 400 kepala keluarga yang ada di RT1 ini sehingga Pak RT tadi mengatakan bahwa ini hanya akan diprioritaskan di radius beberapa meter dari lokasi rumah-rumah yang menjalani isolasi mandiri yang terkonstruksi positif kemarin. Dapatnya informasikan juga Rolando bahwa penerapan lockdown lokal ini mengusul daripada instruksi dari Kementerian Negeri yang mewajibkan bagi setiap RT yang memiliki atau ditemukan warga yang bertempat tinggal di lebih dari 5 rumah dalam 1 RT ini diwajibkan untuk menerapkan lockdown lokal dan secara otomatis juga akan berstatus zona merah. Praktis sampai saat-saat ini Rolando sudah ada 6 RT di DKI Jakarta yang berstatus zona merah. Demikian Rolando. Baik Syed tentunya kita berharap dengan lockdown mini yang dilakukan di sana warga tetap tertib menjalankan protokol kesehatan dan tentunya kita berharap ini semua dilakukan agar bisa memutus penyebaran virus corona. Terima kasih Syed atas laporan Anda dan juga sebelumnya tadi ada Felmi Laubela terima kasih juga atas laporan kalian dan selamat bertugas kembali.